Satu pekan terakhir, suhu udara dan cuaca di Jakarta terasa sangat panas. Fenomena ini yang dikeluhkan banyak orang di dunia maya, juga dirasakan pada malam hari oleh masyarakat. Menurut Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Arda Sena Sopahailuakan, kondisi peningkatan suhu hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, diakibatkan posisi matahari yang bergerak ke arah bumi bagian utara yang menandai wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau. BMKG juga memastikan peningkatan suhu tidak berhubungan dengan fenomena gelombang panas seperti yang terjadi di sebagian besar negara di Asia Selatan. Gelombang panas umumnya terjadi pada wilayah di belahan bumi bagian utara maupun di belahan bumi bagian selatan pada wilayah geografis yang memiliki atau berdekatan dengan masa daratan dengan luasan yang besar. Indonesia, sebagai negara kepulauan dan dikelilingi oleh gunung dan barisan perbukitan, tidak memenuhi kriteria tersebut. Sebenarnya kalau di Indonesia itu ada beberapa lagi sebab yang pertama karena kita ini sekarang periode Maret dan April khususnya itu adalah periode di mana gerak semua matahari itu dekat dengan ekuator sehingga pada siklus alamiahnya dua kali dalam setahun itu kita memang temperaturnya sedikit lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi bulan-bulan periode Maret-April lalu juga September-Oktober itu sedikit lebih tinggi daripada periode bulan-bulan lainnya walaupun juga masih rentang pada kisaran derajat 34 hingga 36. Nah itu berbeda sekali dengan fenomena gelombang panas yang saat ini terjadi di Asia Selatan khususnya di subkontinen Asia kita bilangnya daerah India, Indochina dan juga China dan sebagian Asia Tenggara yang memang temperaturnya bisa naik hingga 40 hingga 51 derajat Celcius. Secara umum di Indonesia suku maksimum harian tercatat rata-rata berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius di mana daerah perkotaan dan wilayah pesisir mengalami panas lebih tinggi. Oleh sebab itu, dimungkinkan daerah yang berada di wilayah tersebut dapat melebihi rata-rata suku maksimum harian seperti dicatat stasiun pengamatan DNKG di Ciputat, Tanggerang Selatan pada 17 April lalu sebesar 37,2 derajat Celcius. Ya sebenarnya hampir-hampir merata di Indonesia ya. Perbedaannya sebenarnya lebih ditentukan kepada setting atau konfigurasi lokasi tersebut. Jadi kalau lokasi perkotaan yang settingnya urban tentu pasti lebih tinggi terasa panasnya. Begitu juga dengan daerah-daerah pesisir. Karena daerah pesisir itu daerah yang rendah, kepadatan udaranya lebih tinggi, itu bisa menyimpan panas lebih banyak dibandingkan daerah pegunungan yang rapatan udaranya itu lebih renggang. Jadi tidak eksklusif sebenarnya pada lokasi-lokasi yang belakangan ramai di media seperti Ciputat itu kan hanya salah satu contoh representasi dari wilayah urban karena kebetulan BMKG punya pengamatan di sana. Tapi mesejnya barangkali wilayah-wilayah perkotaan, kalau masyarakat yang hidup di perkotaan itu bisa merasakan rasa yang lebih kurang nyaman dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih banyak sejauhnya, di daerah pedesaan atau di suku urban barangkali. Meski Indonesia tak terkena dampak gelombang panas, cuaca panas yang berlangsung saat ini dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki risiko lebih tinggi seperti anak-anak dan lansia. Oleh karena itu, diimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat cuaca sangat panas, yaitu pada pukul 11 hingga 2 siang, dan selalu memperhatikan kesehatan dengan mengonsumsi air yang cukup dan menggunakan pelembab tabir surya.